Hai saya Sandra Sopandi dari bengkel Bubut Master Cendana Bandung masih bersama murid kesayanganku Asikip Daus ya kali ini saya ada membawa kabar gembira sekali untuk penggemar rekingnya ini pas ini saya lagi turun mesin kagifah mitok ya punya sahabat saya khuari dari Bali nah ini ini keras yang sudah dibelah ya yang kagifah mitok dan ini juga ya mesin koari disini kagifah mitonya ada tiga Apriliannya ada empat eh atau 44 ya sih lupa pokoknya banyak aja nah ini ya ini ada connecting road ya yang kagifah mitok ini buatan Jepang dan ini satu lagi dari Eropa ya baik kita lihat ya konstruksi reking ini jumlah pelurunya itu cuma 14 yuk kita hitungnya sip yuk Hai dari sini ya Oke 1 2 3 4 5 6 7 x 2 14 7 x 2 14 ya boleh ini yang dari Eropa Coba kita lihat itu kita hitung ya kita hitung ya kita hitung jumlah laharnya 1 2 3 4 5 6 7 x 2 14 tambah satu lima belas 7 x 2 14 tambah satu ya boleh nah ini yang yang dari Jepang ya Coba kita hitung 113 3 4 5 6 7 8 9 9 x 2 15 18 ya ini banyak ya peluru eh laher bearing lahir bikin stansher lebih banyak itu lebih kuat ya baik saya mundur eh sedikit Ya ke tahun 96 kala itu mungkin kalau teman-teman yang berusia 40-60 tahun ke atas yang sering balapan liar di Telkom ya di Jalan Jepati mungkin melihat air wrecking saya ya itu tiap hari ya balapan ada balapan liar dari jam start jam 4 sampai jam 6 saya turun tiap hari itu rata-rata 1 jam 1 jam setengah nah disitu saya belajar ya itu kalau krek as standar ya menggunakan bearing standar yang jumlah 14 itu gosong kasih lihat nah bawahnya ini gosong ya gak kuat sebulan kena lalu teman saya pulang dari luar membawa lahar dan saya ukur itu jumlahnya precis ya laharnya bisa pakai keking cuma jumlah pelurunya seperti yang mito ini 18 ya dia bawa 3 ya ini 1 disini ini ya ini nanti saya terangin kenapa gini 1 nempel di krekas ini ini juga krekas celaka tuh lihat bengkok ya ini celaka mesin ini krekas kepunyaan masih Jepang ya motor king 93 ini kalau dibalan masih 0 ya bisa dilihat ini saya kasih stempad ya biar gak keratan ini saya lagi riset modif krekas reking yang 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 optimal ya lalu ketemunya ini sekarang model gini itu lubang-lubang semua ada fungsinya ya jadi segala sesuatu riset itu panjang sekali ya saya dari tahun 93 ya ini ngeriset krekas nah keistimewaan bearing ini nah sekarang ini berarti 25 tahun ke depan baru tahu ini lahir lahir stang seher punya kepunyaan kagik famito ya ini keistimewaannya ini bisa dibongkar pelurunya coba cabut aja sih nah tuh ya jadi ketika umur stang seher udah tiba ya udah tiba ininya bisa dipakai lagi ya jadi rumahnya dipakai lagi ya kita tinggal ganti pelurunya ini pelurunya kita ukur ya ini sama dengan ereking ya nah disini ada lahir ereking yang sudah saya lepas pelurunya kita ukur 2,99 oke ya kita taruh lagi sih 2,99 ya jadi sama jadi waktu itu saya berpikir dengan konstruksi begitu saya pakai lalu stang sehernya kena saya bongkar saya eksperimen ya bearing ininya masih bagus ya masih warnanya silver ya jadi saya beli stang seher ereking ini jumlahnya pelurunya 14 saya keluarin saya beli lahir stang sehernya aja lalu saya ambil 4 biji ya saya pasang lagi dan itu sampai ganti stang seher 3-4 kali rumah lahirnya ini masih bagus ya ketika saya menggunakan lahir ini ketika balapan di tahun 96 itu 6 bulan stang seher gak kena ini ajaib jumlah bola dari 14 ke 18 sungguh ajaib sekali ya jadi logikanya kontaknya terbagi rata tuh kita lihat ya tuh jauh sekali tuh ya anggang-anggangnya jauh sekali ya jadi kontak bebannya terbagi lebih rata ya lebih banyak jadi otomatis lebih kuat ya oke ini satu lagi terpasang setia ya di motor ereking saya ya ini udah habis 4 stang seher ya cuma sayang ini gak terlalu jelas ya gak kelihatan boleh ya kita belah yang ini sih yuk ya biar pemirsa tau ya ini satu ini dua itu tiga yang nempel kita belah kita lihat ya kita buka ya menggunakan mesin press Nagasaki made in Jepang ini bandel bandelnya udah berhasil 2006 15 tahun no problem hey tuh crack 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 ada bunyi crack 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 cegel oke tuh ya masih putih masih putih ya ini udah habis kalau gak salah 4 stang seher ya jadi ini pemukian jadi secara pemukian secara nyata ya bukan rekayasa dimana tuh ini masih putih ya kita bandingin sama yang di depan kita keluarin laharnya tuh ya kita lap laharnya rumah beringnya saya maksud ya tuh masih putih ya ini masih bisa pakai nah ini bandingin sama yang gosong ini juga sama ya lahar bering ajaib cuma gosong ini gosong kenapa staff saya asisten saya blunder ketika mau ngetes motor kan reking saya bensinnya sampur lupa gak sih oli samping nah gini akibatnya langsung ini rusak piston macet stang seher macet gak apa-apa semua juga pembelajaran ya biar kita lebih hati-hati lagi dan teliti kalau mau ngetes motor cek dan recheck ini setelah dicuci bensinnya tuh masih bagus jadi ini lahar ajaib ini lahar mito ini bisa memperpanjang usia stang seher jadi ngirit biaya juga biaya turun mesin biaya ganti stang seher emang ini agak mahal harganya karena ini produk asli jepang impor ya pas kebetulan saya bisa ada channel bisa mengimpor ya jadi kita mahal di depan tapi murah di belakang ya apalagi buat teman-teman yang rekingnya kenceng suka balapan ya silahkan dicoba ya oke saya sandra sopandi dan asipir daus mohon diri ya oke thank you maaf ada yang ketinggalan ya tadi lupa didemokan gini aja ini lepas pakai stang lagi ngatu perstang lepas sekali ya oke nah ini stang ini pasang aja ke sini betul ini ya tuh lepas sekali ya coba ada spelling nggak tuh nggak ada spelling ya cuma stang nya nggak bisa dipakai kalau yang mito itu panjang dia panjang stang nya 110 kalau yang reking itu hanya 100 ya ini motor struk nya mirip mirip mito struk 50,6 reking struk nya 50 ya tuh beda nggak bisa nggak bisa dipakai cuma berinya bisa bisa diadopsi ya oke thank you oke tadi ada ketinggalan lagi ini sudah subuh maghrib jadi gelap saya pakai blit tuh ya ini yang stun nya kalah normal ya kalau umur ya itu beda warnanya putih kalau ini yang selaka oli samping ya tidak ada kata maaf ya udah nggak ada ampun ya tuh udah item item ya yang selaka itu kurang oli samping terus ada tapak gerusan tuh kelihatan nggak tapak gerusan karena begitu nggak ada oli samping super panas sekali mesin jadi tuh habis tuh hal sederhana cuma maut nggak apa-apa seumur hidup saya pasti cek dan recek kalau mau ngetes motor yang di OPLOS oli sampingnya oke thank you ooo ooo Terima kasih.